Intro Menanggapi perkembangan terbaru terkait rekomendasi Ombudsman maupun Komnas HAM kepada Presiden untuk menindaklanjuti isu TWK seleksi pegawai KPK, Komisi 2 DPR RI menyatakan perlu diadakan pertemuan khusus yang dipimpin langsung oleh Presiden untuk memperjelas polemik dalam tes wawasan kebangsaan KPK. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli menyampaikan Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan BKN telah mengkonfirmasi pelaksanaan TWK beserta instrumen tes lainnya dinilai sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKN dan Kementerian PAN-RB selaku pihak yang membantu KPK dalam pelaksanaan TWK. User itu kan KPK sendiri gitu, yang dilakukan oleh mitra kerja kami di Komisi 2 ya sudah sesuai dan mereka tidak bisa membuka, kita katakanlah bagaimana yang seperti dipusukan orang kan, kenapa ada tesnya begini, tesnya begitu dan salah macam itu kan gak bisa dibuka ke publik selain seizin dari si user. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro berharap hal ini tidak terus-menerus menjadi polemik di masyarakat karena dinilai bisa mengganggu kinerja penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat juga diharapkan bisa kritis dalam menerima informasi yang berbeda. Lembaga-lembaga lain yang punya topoksi untuk men-screening ya, duduk satu meja, susun formulasinya, buat simulasinya, bikin pertanyaan-pertanyaan yang memang relevan sehingga tidak menciptakan kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Elisa dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.